Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kita mulai Anggap saja Yang meninggal ini hanya meninggal Maka bila ini hanya meninggal Pihak keluarga Melihat bahan meninggal itu Yang paling pemulaan Dilihati dulu keadaan Muntung sidin Bila muntung sidin ini Barempit saja Berarti bagus saja Cuma biasanya bisa tengangak Maka ambil kakamben Atau suruban yang tipis Yang halus Dijaratakan disini Menjaretnya di atas ini Jadi Batu pulang mata sidin Biasanya yang dirinta Ini rumah Oh ingat Maulah Imbah itu mata Mata sidin dilihati pulang Jadi Nah dimulai di atas ini Biasanya mata itu jernabi Ke atas canggang Cugat Karena mengupati roh yang ditarik Jadi mulai sini Bismillahirrahmanirrahim Dipicek sedikit Waktu yang Menyentuh Aku lupa kematanya Nah tapi jem Amunnya kita Kayaknya Tapi jem Buka saja kita Melawan Insya Allah Tapi jem Bismillahirrahmanirrahim Nah itu Sepertama Dua sudah Yang kita Perhatikan Mata Biasanya pun sudah Garing laos Tapi hejar aja Yang garing takajut Yang bisa Bebaju Bejaket segala macam Itu digunting Digunting Kadusah yang Baselang dipacul Dua Kadusah digunting Nah gunting Buangnya Lalu ini diandak Di Di tempat yang mudah Orang melihat Sebab orang pencang di tangan Jangan diandak Di buncu-buncu Nah Lalu Ini kiblat Sudah lah Kiblat Nah maka Batis ini Meninjak kiblat Nah coba kita Batis Meninjak kiblat Ini masih Hanya Masih sudah meninggal Baru-baru meninggal Nah Baru-baru meninggal Nah jadi Batis Meninjak kiblat Imbal itu Bebantal Nah Imbal itu Kerapih balai Bebalai Sedangkan Baju-bajunya Sudah dipaculi Barat Tanda Nah Nah ini Sementara Mahadang Pamanian belum datang Pihak keluarga Yang menggawin ini Anak Minanto Ipar Oh tinggi Tinggi Lisi Amun kainnya Kada cukup Paling kada Auratnya Aja Nah Aurat Bini-bini Kan Paling kada Di atas Baho Di bawah Lintuhot Paling kada Kalau Kada 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 Sampai Nah 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 Mahadang orang-orang datang Belum lagi datang pemandian Sudah Itu Tata caranya Karena datang pemandian Sudah Kayak ini Tapi Kalunya Maha Minabano Kayak ini Aluan surban Ada surban Surban Nah Jadi Makruh Maha si mayat ini Bebukaan karena menimbulkan kesedihan bagi si keluarga jadi tutup cabut tangankah surban sambil adang-adang orang di tangan yang tukang mandi anggap kayak ini nah anggap surban nah datang pemandian pemandian datang kan langsung menyiapkan kain kapan nah maka kainnya sebelum sebelum menatak-natak kain kita ukur dulu panjangnya si mayat ini supaya jangan ada cukup jangan juga kalau bihan bakal bihan misalnya sini loh kak nah labihi dua kilan ini sekilan segen menjarit di atas kepala sekilan segen menjarit di ujung batis labihi sudah lah paham ya lo kan nah hanyar yang ini dianuhkan ke kain lalu lihat kainnya bila kainnya banyak ini bisa kain itu rajin kurang libar tapi panjang banyak nah berarti ini kurang libar cuma panjang ya kalau maka caranya ini tuh menahan akadabah jahit bisa nah lah kalau tatak enam lambar apalah kayak ini atau empat lambar tatak empat lambar empat lambar kalau enam lambar kita alhamdulillah kadabah jahitan lagi kita kalau enam lambar nah itu jadi jangan yang berhapal kira-kira tingginya kadah sama ya tingginya kadah sama enam lambar cukup ya lah kalau kadah cukup enam lambar empat lambar karena sisanya oh empat jahit empat jahit sisanya nih tetap empat dulu tuh jadi empat kali ini dulu makanya ini sesuaikan situasi kainnya kata kawas sama cuma setiap situasi itu ada jawabannya ada bila yang kainnya terbanyak kawas sedikit kayak ini caranya lalu diendak tikar dulu disini tikar purun atau apakah misalnya bagus tikar purun tang sebelum ada kikain ini atau tikar apakah kenapa mandak ditikar purun nyaman memindah-mindah ini kena karena kemana arahnya semayat ini tuh memindah-mindah kan tinggal tikar purun jadi disegisir sebelum mayat diletakkan ke sini nah ini orang luar negeri paling terpanjang nih kan orang-orang rupa nah nah lalu karena orangnya sadang kita mulai tali dulu lah nah tali ini mambil disini aja bisa juga langsung nah tali tali ini lima buting satu tali ini pertama segen yang paling atas satu di dada dua di pinggul tiga lintuh hut empat lintuh hut sini terakhir ini di ujung segen menjarit batis lima lima buting lima buting lima buting hai lo hai di hai misalnya ada pertanyaan kenapa ada rumpur jepang-peng aja boleh rumpur jepang juga cuman ini kan memang patahkan sebajang nubajir rumpur jepang boleh tali sepatu cuman ini ada ada mampatnya tiga sudah lah empat ini lima kawadi dilihat-lihat batas-batasnya talinya dulu ini kan yang pucung pak atas kepala ini kira-kira dadanya disini kira-kira aja ini pinggul pinggul itu perak pahan pinggul lo pinggang ini lintuhut nah lintuhut lipatan nah ini kira-kira yang mengatik disini nah nah karena ini lain lah karena ini kurang libar kalau ini diulah jadi selambar kalau ini diulah jadi selambar aja ngalih kira-kira menghitung gitu ya kalau maka ada dua pilihan pilihan yang pertama bisa nintuh dibalah dijahit bisa cuma itu tanggalin sedikit kalau kainnya banyak bisa nini sebuting nini ditetayakan sebalah sebalah lagi nah jadi dua buting ini hitung satu hitung selambar nah ada baju hitam lagi nih hitung selambar ini berapa nih nah satu dua tiga cukup paling bawah aja yang paling libar ada apa pak nah satu dua tiga jadi kan sunat tiga lambar yang kainnya kan situasinya karena ini kehalusan ya kalau jadi begini dengan situasi kalau selambar yang memang sudah libar kado perlu lagi nung ke ini cukup selambar aja hitung selambar lalu sunatnya tiga lambar nah yang kedua yang ketiga cuma yang wajibnya bang selambar aja asal tertutup seluruhnya cukup aja sudah kalau kainnya ke deda harusnya diperosakan cukup gitu aja sudah nah lalu karena sunat tiga lambar kita andak disini boleh disini diandak kayak kapur barus atau tindana atau minyak harum bisa nah supaya harum ini tangan-tangan diandak ya nah nah daki keperbaruska disini diperubui atau cendana bisa juga yang bubuk nih atau minyak harum bisa juga apalagi misalnya yang orang kecelakaan segala macam itu bagus minyak harum diandak supaya harum batu dihiga disini ada para pingga dupakah dilikit supaya harum jadi yang pindahkan bau ke di nyaman itu tertutupi tapi ini jaman canggih ambil yang sempurutan harum jadi kayak ini ada minyak anggap sudah lah nah ini lalu ini yang kedua lambar yang ketiga ini baju ini yang ketiga lambar lalu dalam kitab parokunan jamaludin tiga lambar ini bagi laki-laki bagi perempuan lima lambar boleh bagi laki-laki lima lambar tapi tiga ini kan kain yang bagian bawahnya yang dua itu apanya apanya gamisnya gamisnya lawan lilitan surban itu maksud duanya itu jadi lima aja hitungannya bagi laki-laki boleh bajunya tetap ini cara menetaknya orang nabi kira-kira muat kepala nah ini cara menetaknya tergantung kreativitas masing-masing daerah lah nah ini gamisnya gamisnya hitung empat hitung yang keempat gamisnya nih lalu disini anak minyak rumi bisa hasil macam ini gunanya kita bilang anak kepala disini laki itu nah gitulah gamis hitung empat yang kelima kan tadi sunat lima lo kok ya surban surban itu bisa lawan surban yang asli surban kita misalnya surban bakas kita rancak di bawah ibadah kah atau pernah kita surban naik haji kah bisa lah gitu atau misalnya surban itu susurbanan yang kayak kain-kain biasa aja dililitakan kadang musyai harus belilit yang ganal kayak tangguh yang kayak gue ibu martu kan asal asal ada aja nah syaratnya aja itu yang kelima nah lalu yang paling penting benar jawat nah jawatnya terakhir paling atas mandak maulah jawat nah kita ambil ini dulu anak buku oh yang di bawah jawatnya ada ini aja kan lo ini ambil lo ini 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 ada 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 nah nah cawat ini hukumnya sunnah aja pengalah kader bacawat kedua pahaya juga cuma fungsi cawat ini ya kayak gini ada rungga-rungga luang-luang di badan si mayat ini sunnah ditutupi lawan kapas kapas tuh di burubui lawan cendana tadi ditukupi maka menu kupingan itu kita kan ngalih loh kok luang itu loh kok jadi cukup dicawati aja jadi cawat ini kena diandaki kapas disini selibar paling libar nih sunnah kapasnya lah tapi ini di gunting dua lah cecawatan mana gunting tadi nah maulah cewat ini tergantung daerah masing-masing ambil-ambil ahli beulah cewatnya tahu bener jurusnya menurut kita yang maulah cewat kedua bisan ini cecawatannya sempetannya yang lo nah ini segen gejaritannya kalau di depitannya nah ini jelas segen tali cewat jurang nah stop jelas ini sebab dijerit kena nah jadi ini kayak itu nah diperkirakan loh itu kepala ini kena buritnya disini kajal kayak ini hanyar jarit gitu nah lalu kapas kapas ini di tangan-tangan kita kira-kira menutupi luang kemaluan belakang luang kemaluan depan nah disini cendana nah benyakin ini nah siap sudah lalu kapas lalu kapas ini pulang makanya kan menggapi kada kose ikung kawai cuma lambat kose ikung nih jadi empat berlima yang pun paham beritaan jadi kapas diulah kayak halus-halus berbentuk segen menutupi sesendi-sendi ini kalau nyetangan sunak kayak ini nah ketukup ini tangan sebelah menyubalah batis kayak itu juga nah kayaknya disini ya juga lengkapas sebelah sini ya juga lintuhut sini ya juga sini juga lengkapas juga nah cuma beratanya itu di berubuhi lawan cendana tadi kayak ini nah khusus ukuran muha ukuran muha kira-kira nih nah badahulu juga cendana disini sekian ukuran muha nah anggap-anggap sudah muha lah siapa puluh puting kan yang halus nah ini segen muha kan bisa diakkan dahulu yang halus-halus segen yang persendian-persendian itu nah jadi kalau nya mata hidung itu gak dosah lagi yang belet-belet karena sedan ini muha untuk kopinya nah jadi nah nah berabuti gak banyak aja ada apa-apa anggap batis nah ini nah ini jadi bedahulu diandalki disini satu siap-siap mayat ini kan belum dimana lagi nih nah dua ini segenap ini oh oh enggak nah nah seluruh cucupuan yang yang ada papagetannya itu diandaki kapas atau hendak hendak ibaratnya awak, bulu, segala macam bagus juga, ini mampatnya supaya memperlambat pertama kadang berbau jangan sampai lakas di hulat jaga dimakan hulat nah, kira-kira ini sudah tuntungkan belum kan anus sudah surbannya surban itu tadilah nah, ini tadi surban tadi kan anggaplah surbanan sedia dulu, sudah siap ini kira-kira sebelum kita berlanjut ke mandi ini kan disini ada yang takunakan dulu kalau bini-bini lima lambar lima lambar ini tuh itu kan tergantung situasi kainnya juga kalau kainnya yang kait tadi kipitnya bisa di bisa bejahitkan diambil tatak yang saat tatakan itu disambung lawan yang lambar ini tuh jadinya belibar cuma bisa juga diulah yang kait tadi aja cuma hitung selambar di rampitakan gitu hitung selambar nah, cuma bini-bini secara umum lima lambar nah, lima lambar ini tuh lima lambar itu lah selambar yang paling bawah tadi dua lambar yang sama yang sama kayak paling bawah tadi juga sama nah, yang tiga lambar ini nih tapih baju kurung baju kurung kayak tadi itu kayak sama kayak tadi juga cuma tapihnya kan asal ditapihakan aja sudah dihukumi tapih naranya nah, lawan kerudong tiga itu maksud lima lambar kalau bini-bini dua lambar yang kayak tadi pemulaan tadi yang segan malingkup selambar dua lambar nah, lalu yang tiga lambarnya bang kenapa aja tapih baju kurung lawan kerudong jadi andak dua lambar dulu yang paling ano hanyar tapih tapi itu bisa manaki kita kayak ini kita ano kurang ano paling nah, nah, kayak itu jadi andak tiba dulu bisa hanyar lingkupakan hukum tapih naranya atau andak kayak itu cuma yang paling paling atas cawat jadi bini-bini itu cawat juga sama jadi cawatnya paling atasan nah, anggap lah ini yang bini-bini lah bisa aja tapi padahal lo diandak model kayak kayak ini nah andaknya separuh di tangga separuh di sini ini berubuye lawan apa lawan cendanda bisa lawan minyak harung bisa karena biar sudah diandak sini tinggal di lengkupai lagi kayak ini nah, jadi tapi sudah kalaunya baju kurung ya mudah kayak gamis bagi laki-laki tadi sama nah lalu kurudung kurudungnya itu kayak kurudung kayak kita hidup di dunia kayak itu aja kurudungnya nah itu tiga loh kurudung satu baju kurung satu apa nih tapi tiga dua lambar yang pembawahan segera melingkup tadi lima lambar itu anunya tata caranya kalau laki-laki kan tiga lambar cuma boleh tiga lambar itu ditambahi jadi dua dua itu napa-napa tadi gamis lawan surban kalau nyamalabihi sampai 10 lambar itu haram sudah ada budih lagi silahkan anak bertakun dulu ini yang anak ada kurang jelas kenapa pun ada ada mesti pun bisa cari warna putih bisa kalau bisa surban tuan guru misalnya kan kita minta yang putih yang bakas dinah hari-hari memakai di rumah bayi ibadah bagus bener putih yang bagus pohon boleh juga cuma abdolnya yang putih putih yang bagus oh pastinya surban ini kita bakas yang kita berapa kali kamangkaf nah itu bebas jat kita lebih ini karena surban akan lawan ini kita surban pohon seluruhnya ini menutupi aurat ada bagi laki-laki berpembuan jadi sebenarnya seluruhnya ini saling bantu-bantu menutupi aurat ya kan tadi kalau laki-laki tiga lapis ketiga lapisnya itu untuk menutupi aurat minimal sudah tertutup aurat bila saya buting itu wajibnya sudah sudah terpenuhi kewajiban biar selapis tertutup aurat terpenuhi sudah kewajiban nah cuma sunat di dua kali dan di tiga kali di dua lapisi dan di tiga lapisi sunat nah waktu pulang kila aja pulang ada pulang ditambahi cuma kila ini mau tamat juga walaupun walaupun kila yaitu jadi lima tapi lima yang dua bagi laki-laki gamis lawan surban nah jadi surban itu kan ambil manfaat barakat surban itu gamis gitu juga sedangkan yang bujur-bujur yang menutupi lapisan yang paling bawah yang menutupi auratnya sama sekali misalnya kita bisikain selambarannya misalnya digunakan kita tutup seluruhnya auratnya cuma aurat ini kayak ini bisa aurat laki-laki kan dari atas pusat sedikit bawah lintuh jadi bisa jadi disembahyangkan tutup auratnya walaupun mau hanya kelihatan boleh boleh misalnya tadi kainnya tadi hadap bandar bisa kain ini hanya misalnya kan nah asal lintuh tetutup jamannya jaman ini kadang mustahil terjadilah orang banyak yang sugi-sugi kalau memberi mungkin melihatkan ini misalnya dimanakah berdiam asal lintuh tetutup ini lah sudah dimandai itu adalah sampai ke pusat tetutup semuanya kan ya sudah cuma kita kalau pinami ciriq namat tanyain aja hati-hati jua ini amun muha kan tetutup tanyaman kita melihat kalau meningit kayak ini aja boleh semuanya langsung ini bukan terbuka aurat karena aurat laki-laki kan jadi waktu yang wajibnya nintuh sama waktu hidupnya nah perempuan sekujur tubuhnya kecuali karena muhanya waktu yang di liang lahat ada dibuka muhanya laki-laki perempuan dibuka supaya mencium tanah itu kan ada caranya waktu yang belum lagi nintuh sampai ke situ nah jelasnya lah arti menutup aurat minimal kayak ini laki-laki pusat terlindung nintuh terlindung beluang sakalnya disini nah itu minimal langsung sampai nyangkan itu kan sahaja sudah cuman ini gak ada terjadi kecuali jaman perang pakai Allah kain gak ada-ada nah jadi itu maksudnya menutup aurat lalu kenapa menigala visi segala macam ini itu untuk menyempurnakan karena nabi-nabi kan sunat meniga kali berarti kan supaya sempurna bahkan kainnya aja jangan kain yang larang harganya makro kain yang larang kain yang murah-murah aja kan cegar dalam tanah juga masuk kain yang murah apalagi yang pertanyakan dulu sebelum kita mandi ini bagus itu andak di bawah ini jadi tiga lapis sudah nah gamis sudah hanyar anda kainin segen diawaknya atau diulah bajunya atau diulah baju kurungnya bisa nah hanyar diandakin ini yang cawaknya paling atas langsung bersentuhan lawan yang dua lubang ini tuh cegarnya paham ibn lah atun itu diulah surban bisa juga diulah surban apalagi kayaknya pas sudah yang mandi anu kain tadi nyatakan kain bukannya jadi tanpa lu masih bab kain kain dulu tetap gak kan hanyar kena sudah mandi supaya jelas-jelas itu kah sesuai kemampuan ini bila nininya ada sakul dingan bila nininya banyak bila ada ingin nininya juga punya yang mana yang ada patah-patahnya lipatan ini kayak ini labih 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 pada lima lapis tergantung kebutuhan dulu kalau sudah tutup auratnya labih lima lapis itu makro pada boleh kalau banyak meninggal hutang jadi haram hukumnya sebab itu kan harus dibayar angka hutang jangan kanya itu nah duitnya itu pikir gitu loh ngomong gak itu anunya apa lu pikir kalau nya dua grup cepat sehikung menyiapakan ini kan misalnya ibarat kejadian meninggal nih dua grup sehikung 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 menyediakan kain-kain sehikung keduanya grup retip atas pulang nah ya lakas bener tuntung orang ingin 2-3 jam timpul 5 menit tuntung aja langsung nah ini ini anunya menyiapakannya apalagi yang ditanggungkan cuma yang kayak nah lah yang wajibnya nintuh selambar sebatas menutup aurat aurat yang mana aurat wajahnya hidup itu yang wajibnya jangan dibersihin diganti lah kain yang tahan jernih ada bulih ada najis itu akhirnya ada pemengerannya bilang ini dulu nahap-nahap kainnya nih bini-bini lima lima itu napa-napa tadi aja dua yang kain yang wajar ya Allah nah tiga tadi tapi baju korong baju korong itu mirip elong gamis sampai tanya gamis tapi laki-laki baju korong perempuan nah nanya karudong nah itu nah itu kopiah kan masuk kopiah kan ambil berkata jauh kadang-kadang masuk kopiah jangan bisa juga kain yang selambar tadi kan kurang libar sedangkan mayitnya ukurannya misalnya tiga kilan nah tiga kilan sudah ambil tiga kilan juga ini dibalah sabalahnya ini kawah di disambung disini melibarin ini dijahit nah untuk melibarin ini bisa juga itu caranya tatak ini kan tiga kilan tadi nah berapa jumlah tatak-tatak ada yang dibalas ini sambungan ke sini supaya kawah melingkup itu aja gunanya gunanya melingkup nah wajib kan ini aja ada termasuk wajib itu kreativitas sejenin nih termasuk kreativitas secara kita aja yang wajib itu kan asal awarta tutup jelasin lah nah cuma pun indah yang repot yang bejeje segala macam kayak tadi caranya kayak tadi jelas lah nah lalu mandi nah ini kan sudah loh ini hanya rumah angkat ini buju-buju basah loh ini berarti bawa ke sana bagi yang maangkat bagi keluarga di pon kadusah kambil baca salawat baca patiah hadiah kan sambil tinggi bisa patiah salawat magus memulani patiah itu yang imbah sembah yang panjang ini hati-hati lah ini ada ada bapak kalau ini ada masalah kalau yang waktu ini waktu yang dimadai keadaan keadaan kapal tali ini tadi diamankan waktu mandi ini yang paling penting sebenarnya kade buli orang banyak melihat sebenarnya jadi di kandang di atas yang melihat itu yang memandi lawan orang yang membantu atau cakai berlaki meninggal dan sandaknya apakah bini tidak ada buli kalau ada orang yang lain samurim kecuali bini yang meninggal laki boleh masuk nah waktu memandi yang paling diperhatikan jangan sampai membuka melihat gusuk-gusuk kade buli ini tetap bentuk balai lewasan kade buli dibuka ini kelihatan tuh lengur jangan tetap jakin banyunya dulu jadi banyun ini ada tiga baskum ganal dulu nah satu dua tiga nah ini jadi bisa aja bila pindah habis-habis ini langsung ini main bisa kena langsung keren main atau banyu karah terakhir pindah habis langsung ini main bisa juga nah jelas nah lalu bagian itu bang itu sudah muni syarat lah muni syarat jeng cuman diganali bang ganal besum ganal tiga buah betah lagi cuman kalau ada keren ada betah lagi aman lagi ada keren nah ini kade digunakan dulu ini ini mandi 9 mandi 3 mandi 5 mandi 7 mandi 9 ini kade digunakan dulu apa yang kita laksanakan babarasi ujar orang menggubal orang kita banjir bahari menggubal ini langsung lawan ini bisa atau lawan gayung bisa ada disini kapal nah babarasi ini bagus benar anggota keluarganya abang sedangkan tukang mandi ini mando misalnya itu nah kukunya berasih ada kukunya talinga nah segini berasih waktu kita berasih ini ada kain atau lebih bagus lagi sarung tangan pemandi sarung tangan yang lembut ini kain nah jadi kain sudah dibasahi ini banyu ini simbur yang orang disana simbur langsung belum baturan lagi mandi masih beberapa sinarnya menggubal belum baturan simbur langsung buka jangan 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 ini untuk mandi yang silahnya yang yang ritual ritual ini ini berasih ini buka apa apabila daris benar jangan dikurangi sedikit darisannya sebab ini gimit benar jangan terlalu daris nah jadi pemulaan tuh apa tuh nah karena ulung jodohan bersihin dulu lah kepala dibersihin lawan jangan langsung lawan tangan besan Tuhan lawan ini hidung hidung hidungnya kurek hidungnya muntung telinga sambil lawan sabun tadi sambil lawan sabun sudah disitu nah sisanya matanya tutup jangan dibuka sudah buka lagi sudah sengaja ditutup sudah buka ini memang tidak ditutup alhamdulillah sudah bertutup 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 jadi diikat tadi sudah diikat sudah dilapas bawahnya nah berhasil karena karena beberapa sini uyuh lambat jadi bersih itu ujung ujungnya itu koko-koko 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 manggusuknya lawan kain bisa lawan langsung tak berhasil sedikit kain tangan nah kainan dulu ini dulu berhasil jadi masuk-masuk di tangan cuma pemulaan diberhasil karena hanya pemenin berisarat langsung jebertan nah gitu apa gimit ya gimit-gimit gimit ya gimit-gimit ya nah cari cara meresih hidung tadi gini nah cara meresih hidung jangan kayak ini kedusa banyunya kayak ini nah hidung nah 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 lalu dianu aja ini apa sambil disabuni kan nah sabunnya bagus gini nah 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 lalu digusuk bikin ya Nah berpikir mahirang belum bersih lagi nah bersih bantul aja kuit-kuit ya nah wait sini kan sudah bersih nah lalu ininya kepalanya sudah bersih ini lagi bersih ini diangkat sedikit kena ikan kau berlipat kok ini terlipat otomatis nih pinggang terlipat nah angkat tanyar nah kebawah kalau kawadu duduk akan bagus lagi duduk akan kalau kawan kayak apa caranya supaya kamu duduk akan ini naik ini memenjahan belakang ini nah itu atau tangan banyak tangan sebelah sini nah sambil siram bawahnya nih kayak itu nah siram ya siram dulu ya siram dulu biasanya bila kayak ini nih biasanya apalagi orangnya bahan makan kan ini amun garing lawas kan makan kada tepi kawai jalan kotoran kada banyak nih yang mati terkajut yang banyak orang sini nah luar busuk sinilah kalau anak ini kalau bersorong tangan langsung tangan kiri boleh tangan kanan boleh secara aja yang mana kita rasa nyaman udah kelihatan lah anggap kita melihat aja dulu lah nah kita melihat nah ini kan ini burit dulu jadi anggap-anggap nih kalau butuhnya ini nah sudah kain aja kawah jenuh gitu bersih buritnya penting ini luang burit nah nah ini nah ambil boneka halus deh nah lah ini kata-kata bukan sebenarnya nih supaya melihat nah nah kayak itu jangan sampai enggak boleh nih tapi caranya nah ini luang burit nah nah ini luang burit jadi berduk-berduk mulai-mulai bejauh kasih nih tarik ke atas nah searah aja nah tarik jangan-jangan nah kenapa karena karena bilinya bulan-bilan kita masuk nih ke sini kena sudah kita masuk tunya ngalih kita tutup lalu karena kalau luar macam-macam kok nah ngisit gini sambil disiram oh kiri berasih pertama kadat-kadat bimu bau baunya hilang tuh jadi berasihnya kata-kata ngodengur bawa tuh kata kelihatan ya nah sambil para pinka di likir situ supaya mengurangi lagi bau tuh nah siram hanya dilihat nih bila kadat-kadat lagi warna kuning di sini berarti bersih sudah kalau sudah ada pina warna kuning berarti belum berasih lagi pulang nah nyaman kayak ini nah kita buka ya kalau nah coba lihatlah nah 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 ini nah nah tapi sementara belum bertangani supaya supaya kotornya tuh hilang sebujurnya siram judul pemulaannya sebelum sebelum yang memiradu pakai ini jadi sambil diurut sambil siram sekong menyiram nah jadinya tekipayan yang gana-ganalnya bandanya tuh nah nah tekipayatunya sudah nah lalu yang ini menggunakan membersih yang sedikit yang sedikit itu supaya bujur-bujur hilang rasa bau warna tuh nah nah hilang sudah yang gana-ganalnya coba nah ini pulang nah nah jelasin lah gitu karena lihat dulu aku kuning masih ya lagi pulang siram dulu lagi pulang bisa lah kuning tarus gero pun bisa lah kuning tarus lagu bisa ya tapi bisa ini kita lawas sedikit ini ada anunya ini nah anggap bersih sudah lah sudah lah sebelum kita masuk ke situ ada di pertanyaan dulu Hai kenapa di bulat-bulat nah ini nah jadi memberesihi belakang nah seikung menarik gimit merengkak kiri gara-gara pon pinggih bedoh lu nah ini bersihnya wayah tadi nah ini ini memberesihi belakang ini sebelum mano sebelumnya tadi sebelumnya mano mano yang kemaluan tadi ingin sabun juga sama nana bersihnya sambil dilihatin ada indi plaskasidin bakas pokok kuyo kuyo adalah pasangan dilihati gata-gata apakah nah bila ada dibuangnya bila pina gatah merikit ambil minyak gas anon minyak gara-gara setengah menghilangkan gata tadi bersih sudah nah hanya berpulik akan pulang gimit balik pulang sini itu pulangnya yang boleh menjinguk dibawah tapi ini siapa dulu kalau ada yang diambil ke apakah keluarganya keluarganya anaknya kamu atau pemandian boleh aja mendorot boleh jadi jadi jari tangan tadi dibersihi juga tadilah tangannya tadi nah lipatannya sini nah anggap tangannya nah kokunya bila pina hirang-hirang bersihi kokunya tadi jangan sampai hirang kalau panjang nggak usah dibawah kokohnya dibersihi yang hirangin itu jangan ditetak-tetak lagi itu sudah anak-anak itu boleh kecuali nah ada pengecualiannya sudah kita bersemangat mana-mana tadi bila banyuk ada sampai kasih itu maka ditetak itu nah sudah bersih belakang nih film macamnya bersih sudah hanya ada kembali akan pulang nah yang tadi yang mau urut tadi nih mau urut nih sekali aja dulu biar dulu kalau sudah yakin bersih Hai kalau pina masih kini kedi yakin masih pina kuningnya terus cipin tadi kalau urut belakang sekali lagi itu Hai jadi selanjutnya bersih sedangkone tangan ketang kanan kita di parut ya harus kini-kini tekan sedikit mau jaru berubah hari takannya jangan gencang benar Hai cuma supaya ini mudah waktu yang sudah sudah meninggal itu nah diandaki kayak yang benar-benar berat-benar diatasnya wayang masih direbahkan tadi mahadang mahadang pemandian belum datang jadak ini parutnya kayak lading ganalkah atau gunting ganalkah memberati jadinya sudah tetakan beda dulu jadi mudah mengeluarkan ini waktu mandi Hai jangan video mutur nah sini minyek-minyek ini keberatan dua kiluan sekiluan sekiluan sekilu setengah diparutnya kita nah nih jelas-jelas ini kena hendak sambil disuruh bisa juga tapi kita terakhir disuruh juga bang bisa sambil disabila tata-tata nih gunanya menyuruh ini memberasihi yang lupin ada napa-napa Hai sudah jelas lah inarnya orang-orang beri nyebet menggubal jurang memberasihi kita ulang nah 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 simbol dulu tapi ini harus tutup lah nah nggak tutup ini nah nah tangan olon ini simbol lho nih simbol dulu pian ulung kayak ini dulu duduk akannya mengkauh duduk duduk kalau kadang-kadang sedikit anaknya nah kita tuh biasanya kalau ada bandanya keluar sininya nah simbol biasanya meningur bau biasanya lah nah bisa juga ada meningur bau batik dibanyak dibanyakin menyimbur disini supaya nyata turun kebawah kamaka pembuangan dena masih simbol busuk kecara membersih hadapan tadi sudah pina bau-baunya pina hilang segala macam nah maka hanya kita menggunakan yang kain segini membersih yang terakhir masukkan tangan sini anggap terbuka kita adalah nah nah jadi ini juga menggunakannya kayak kita menuju nah nah set anongan membanyakan harus harus nah itu nah Ano ada bulin kayaknya jadi tadi nah nah anak tangan kiri silahkan cuma kalau kita ke orang bagus tangan kanan kalau ke kita tangan kiri karena kita memuliakan orang nah nah lagi kuitan kita tangan kanan kita nah sip utuh longur tuh kalau jadi jepet kalau kita minat duit kayak kita rejain mantap kita ini ayah wayah yang kesembur ini berasih gitu udah udah aja gitu kalau ngurut nah kalau ngurut ngurut apa nya di berasih ini sepaketnya langsung itu langsung jena waktu tangan kesini sambil utuh longur hakkil anong nge Uto longor kabarasi dulu bisa juga, karena nintuh, karena ngegawayan uto longor pulang, bisa aja ini, terus sepakit aja nintuh Bila pindah rasa ada berasih, ulangi pulang, ini gitu caranya Masih kuning jele, masih kuning, berarti ada sesuatu masih dalam itu belum keluar, urut pulang sekali lagi Urut Ini belum dua pendapat manalah kalau guru kori dulu, padahal jangan terlalu ganjang Sini pemandian kan, guru rahmat pemandiannya, guru rahmat di kalas, ganjangi disini Ada dua pendapat tuh, ganjangi jaman keluar habis disini Cuma boleh keduanya dipakai, kalau ganjangi sih siap banyak-banyaknya, karena banyaknya keluar macam-macam Nah siap-siap gitu banyak Cuma keduanya sepakat harus langkai itu, nah bicara manunya Supaya, kenapa aja, karena bila kayak ini bisa termasuk ke luang, ke luang burit tuh Nah gitu, lalu ngalihnya tertutup terus termasuk ke itu Cara misi hadapan tuh jelasin lah Nah, cuman ini kan tadi tertutup Kisahnya 6 tuh buka tadi nih Ada beli tuh buka Ada pertanyaan dulu nih Bisa juga, tapi Bisa juga, tapi Nampak di hati kan Ini nampak si belakang aja, gini nampak si hadapan Nah, tangan Mulai yang disana, mulai yang wayam hadangi pemandian tadi Sudah di anwakan kayak ini Tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas Oke, supaya ini jangan tak turun Jaret, ya ada bapak Jaret, diikat Ini gini diikat, bisa juga diikat dulu dulu Nah, supaya jangan, tapi Jangan tak ugah Diikat Jadi ada tiga yang diikat lah Ini diikat Ini diikat Rata Lawan yang tadi ini diikat Waktu mahadang pemandian belum datang Tapi ini tegankan situasi Kalau orang itu batis lurus aja Sudah lama aja, nggak bisa diikat ini Tapi kalau ini bisa diikat sedikit Supaya tetap kayak ini Nah, wayam mandi Bersihkan Biar kayak ini Tepukas orang ketiaknya Kayaknya Paculik katanya Tangannya Nah Ini boleh kakak di sini pulang Ini boleh kakak di sini pulang Tidak usah dulu Kayaknya pas Pas disani Ini biasanya bisa di mandi lama Mayat nih Yang karas nih Itu yang bah meninggal dunia Lah Lamah sedumat Mahadang Lawas mandi Mahadatang pemandian Itu karas tuh Karas tuh sampai Menuju ke pemandian Bila sudah ditutup mandinya lama Mudah kayak dosa tuh Hilang tuh Waktu dimandi tadi tuh Nah itu Itu hikmahnya pemandi ini Mahapus dosa juga Lalu lamahnya Kau ini kawa Kau ini kawa Dan baringan Waktu membawa ke pemandian Biar benar-benar Rasa yang Biar tuh bang Tumpai sudah yang dimandi Baringan Amun sudah dimandi Masih baret juga Nah Berdiaman aja lah Ciri itu Tangali sedikit urusannya Nah Nah Kayaknya Waya mamandi ini Itu kita melihat Anunya Sejarah Si Din ini Oh Waya hidup Si Din ini misalnya Jagau Di siuntalan Ini segala macam Waya mamandi itu Kita merasa Bila pindah Bila pindah ada Janggal-janggal Pindah anak Begarak Ketahuan Pemandini kan Bisi piling Ya Allah Sudah paham dah Nah Jadi Ikuti aja Tangannya Atau bedannya Nah Ada bacaannya Misalnya Misalnya Sekadanya jadi hantu Kade jadi hantu Kade jadi Jadi hantunya Satu Ini Nah Ini kan Anggap Jam tang hari Tang hari Kamarian Mbak Asar Kan orang di rumah Banyak Mencayasin loh Di rumah yang mati Banyu Yasin Itu bawa ke kubur Mbak Asar Tuhan gak kan Mbak Asarnya Jam limaan Yang anak magit Jadi dua caranya Mengantisipasi Supaya Jangan menuburkan Orang ngampong Jadi Sebelumnya Mbak Ulah-ulah Yang pindah keadaan Macem-macem Itu caranya tadi Berdahulu Jangan sampai Menyipak Berarti terlambat Kita membecai Sampai menyipak Ada yang Yang kawan ini Bukahan Sudah berhentian Seorang masih Kasini Selain Kalau tidak lagi Kawan Kenapa ini Menyipak Ini Ini Nah itu Berarti Jadi kita harus Mengetahui Yang mati Ini siapa Jadi kita Wah Muka Oh Berarti ini Ada untalan Macem-macem Ini Maka caranya Meruahkan seluruh untalanya Itu bacaannya Langsung ruah Nah itu Bacaan itu Kamarian Jam limaan Banyu Yassin Yang di rumah Banyu Yassin Tapi Jangan Wajah dikubur Jam lima Wajah dikubur Lain lagi Sanya Jam limaan Misal Kita Kita Pemandian Ada yang Dibaca Disitu Jangan 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 Caranya Jangan 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 Yang pertama Banyu Yassin Sekarang dikubur Sebelum Banyu Yassin Dibaca Orang Banyu Yassin Ada dua macam Ada Bim-bim Atar Itu lain Yang khusus Banyu Yassin Yang Pemandian Kesana Ada ritualnya Disitu Sesudah Dikubur Kemarian Banyu Yassin Sebelum Dikubur Banyu Yassin Loh Dua Wadah Satunya Dibaca Mengubur Satunya Yang Banyu Yassin Cuma yang Waktu Mengubur Itu kan Umum Kayak biasa Supaya Bagus Berberkat Kalau yang Kamarian Anak Maghrib Itu Khusus Ada Tetacara Tetacara Tapi Itu Ada Berataan Yang Mencurigakan Ada Caranya Pemandian Yang Tahu Kada Wajib Yang Wajib Memandian Kada Usah Berdiam Atau Yang Orang Yang Kau Dipercayain Itu Jangan Berdiam Apa Yang Terjadi Disitu Berdiam Yang Menyipah Berdiam Dulu Bisa Berkisah Bila kita Mengisahkan Jangan Bisa Berkisahkan Jadi Rahasia Kita Kita Haji Lagi Maksudnya Kebaikan Pemandian Jal Abang Adinya Paham Tahu Caranya Jal Tahu Jal 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 Ada Jato Yang Mau Dimandini Kalu Artaring Bisa Berkisahkan Jal 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 Ada Untalan Masih Belum Dibuang Kalu Artaring Nah Tangan Keras Keras Perkisahkan Keras Tangan Nah cuma yang matis-matis yang keluar taring tadi itu, yang kayak tadi, kita ikuti awalnya, baca-baca tadi, nah kenapa Mariam itu, kita datangnya pulang, ke kubur kita seorang yang datangnya itu, muncangkal. Cagar Rami itu kampung, ya? Dibacakan, bacakan, kita seorang di rumah, baca kita, baca kita, baca kita, baca kita tuh, gak betul nih, sambung retipul atas kalau bacaannya. Situasi lukanya tergantung parah atau keadanya, nah bilenya, bilenya parah banar, tetap di sini kayak biasa, gak ada apa-apa, cuma dilihati dulu bilenya darahnya keluar terus, ya kalau parah banar nih, nah, gak dosa, langsung disitu disemiyangkan, disitu berhasil, langsung disemiyangkan disitu. Nah, cuma, pun banjunya liput aja, seberataan, gak ada apa-apa lagi, tapi bilenya parahnya ngalih, bila karena banu bisa berbahaya, gak dosa dimandai, kayak mom aja langsung. Darah terus lah, darah tuh darah terus lah, kalau darah terus lah darahnya. Nah, itu kadang-kadang masalah, cuma dibersih dulu, bilenya, untuk bahas, bilenya darahnya keluar terus, seikung mah nyamperkini, nah, sampur, sepertinya. Nah, nyamperkini, Allah menyemiyangkan langsung, sepertinya dalam badan suci-nya, seikung, nyamperkini menyemiyangkan. Tapi tetap digunakan disini, jadinya dalam keadaan bersih, terus banyak mengalir darahnya. Nyemiyangkan seikung, bila, itu kan darurat-barurat benar bang, nih, itu, yang keluar terus darah, misalnya. Maka kan, bila yang dikapankan, tentu berdarah, ya kalau? Nah, beda, kalau sudah dikapankan, bersih, sudah dikapankan, setelahnya, sudah dibungkus, keluar, itu gak ada apa-apa, jangan dibungkar lagi. Jadi, ada apa-apa, kalau yang sebelum dikapankan, memang ada berdarah tadi, atau yang ini. Jadi, kalau berdarah tadi, kurang ini berdarah terus lah, bisa menyemiyangkan. Iya, biar dulu, sudah. Kalau diimba dikapan, nih, langsung keboreng. Kalau yang menyemiyangkan tadi, pulang. Apanya? Boleh saja, ada apa-apa. Cuma, kewajibannya sudah, iya. Iya, sudah. Sudah. Jadi, ini pemahaman pemandian saja, yang bisa-bisa itu, nah. Karena yang berdarah, kalau terus, ya, jangan dikisahkan, kurang-kurang, berdiam-kurang. Itu urusan pemandian, makanya pemandiannya, kalau bisa memang harus pake, bang. Gak tahu hati pake, itu. Kawan pian, pake. Di tapali apa, kalau dulu lah. Jangan ditapal, ini tetap keluar darah. Tetap, nah, jisuh, kumnya ditapal, ini tuh. Ini, kayak banyu saja. Karena yang sesudah, dikisahkan. Pohon, ini bisa bayang itu. Nah, disana, kayaknya, wayah yang disitu tadi, ada plastik. Plastik yang libar, kayak kain itu juga. Yang di mana, di kain tadi? Plastik ada? Enggih. Jadi, kan, se-lambar kain. Dua lambar kain. Hanya plastik libar? Anda, kink. Itu, no. Nah, hanyar tapihnya, atau gamisnya, cerubannya, cawatnya. Nah, situ. Itu ada plastik. Plastik itu, kena yang mana, hani? Enggih. Jangan plastik itu di paling luar, jangan di dalam. Ada tahu, orang. Itu caranya. Jadi, cabutin itu, sayang. Cabutin. Gigi amas, begini cabut juga. Nah, waktu mencabut itu, urusannya keluarga, waktu yang masih belum datang pemandian. Ini pemandian belum datang, loh, nih. Nah, ini 10 kilo, ambil. Ambil. Gigi amas, ambil juga. Gigi ambil, cabut juga. Gigi, ahlinya. Pian ahlinya, langsung, ya. Kan tahu. Ya, pas yang satu ada ahlinya, pasti tahu caranya mencabutnya. Alatnya ada, sih, Dini. Pond? Aga dosa. Aga dosa, bertambah dosa. Amun cagar. Jadi, kita butuhin lah. Amun bacabutan kawa. Cagar merusak kehormatan sumayit. Jangan digabui. Jangan dikirakan aja. Ini seadanya. Cuma, jangan berkisah. Jangan berkisah lawan maling. Lawan maling tahu, harganya jagar yang 500 juta. Dibungkarnya, kubur jagarannya. Berdiaman aja. Dibungkarnya, kubur. Betatu, biar aja. Sudah terlanjur, biarkan aja. Jangan yang dikwit-kwit. Biar akan aja, kubur. Ada apa-apa. Harusah dikwit, kwit, kwit. Itu merusak kehormatan si mayit. Kalau memandikannya, Abdul-nya, Batis meninjaki blad. Kayak tadi juga. Batis meninjaki blad. Abdul-nya. Tapi itu kan situasinya kan ada sama. Ruangannya kayak apa. Tergantung situasi. Kadang kalau dikarasi. Tergantung situasinya. Jelasinlah. Nah, ini nernyek berberesih. Nah, lalu kita masuk ke inti ritual memandikan mayit. Nah, ini. Benyu sabun. Benyu sabun dulu. Karena ini sudah beresih, kan ada perlu digusok lagi? Nah, ini bodoh dulu. Bauduh. Lalu, lihat yang meninjaki. Nah, tinggal. Nah, Kadang ini aja. Nah, cara Bauduh ini gawiannya sunat, ulun menyetakannya wajib. Nah, jadi inguti dulu. Ikuti ini. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Sahaja aku Bauduh untuk ini mayit. Kita jelah. Ini nanya. Sahaja aku Bauduh untuk ini mayit. Cuma bagus juga yang sunat-sunatnya digawih. Kayak hidung. Nah, bagus juga digawih yang sunat-sunatnya nih. Muntung. Bagus juga. Nah, cuma lang bisa juga di hati tadi. Nah, sebelah tangan aja, tangan-kanan lah. Nah, Manggawi ini sunat hukumnya. Tapi, ulun menyet wajib. Kalau memandiki tadi, kita Manggawi memandinya wajib, menyetnya sunat. Kepalingannya tuh. Sudah tiga kali lo nih. Sama kayak tadi juga. Jangan sampaiin kayak ini. Nah, jangan kayak gini nih. Sekali melekat, genalkan aja kayak ini. Tangannya. Selat. Ini nih nih, nyaman ini nih nih. Ujur. Kadusan kayak ini nih. Nah, jangan lah. Lamas. Ini. Nah, buku duakan. nyar ini nih nih. Atau bisa juga kayak ini. Kalau sedangkan bapak. Nah, gimit. Atau lawan gayung begini. Malu bisa juga. Tiga kali. gitu. Nah, buku duakan aja. Tiga kali juga sama budu. Sama kayak biasanya. Ini dibayakan wala lah. dibayakan langsung. Nyar batis. makin lembut kita manuakan banyak awaknya, makin banyak pahalanya kita. Makin karas apalagi bersimbur, berdosa kita. Karena merasakan sakit di sana. Nah, nah, sudah. Janganlah. Bauduh sudah. Apa sudah? Lalu kita mandi. kada usah. Kada usah. Apanya? Kada bapak harus berduangin. Kena dua terakhirnya ada. Kena masuk situ. Alah. Kena digusuk-gusuk pulang. Silahkan. Kena kena bergusuk. Kena bapak. Cuma kadat ibarat menggusuk juga, kadat terlalu gusuk benar. Karena sudah berasih tadi. Jangan yang terlalu anuban, karena sudah berasih tadi. Nah. Kepala dulu. Kepala aja dulu. Nah. Sekali. Nah. Sampai ini diangkat sedikit kan. Nah. Sampai kanak direpetakan. Masuk tangan kita ini supaya rasap juga ke bawah. Tiga kali. Dua kali sudah. Tiga kali. Nah. Ini benyus sabun. Kawan membantu harusnya di sini. Masalahnya mau lu ke situ. Tentu benar. Nah. Ini dari lihir sini. Lihir sini. Nah. Setebahu dulu bukanya. Hanyar ke bagian atas sini. Sampai ke ujung jari. Yang kanan mana? Kanan. Kanan ini. Kanan nih. Nah. Ini gulun lah. Nah. Sini. Bilainya paget. Sambung. Sampai ke batis sana. Di atas. Begin atasnya. Sambung lagi. Sambung lagi. Sambung lagi. Sambung lagi. Sambung lagi. Kainnya aja. Nah. Lagi. Ini dari sini. Nah. Itu hitung sekali. Hitung sekali. Sampai tiga kali. Nah. Sambung pulang disitu. Nah. Dua kali. Sudah. Ini dari gulun lah. Nah. Ke bahu. Nah. Sambung ya. Sambung. Ke batis. Nah. Sudah. Ada dosa. Simbur aja. Ada apa? Ini tuh rasap aja. Sudah. Lah. Hanya sebelah kiri pulang. Dari sini nah. Dari yang bagian leher kiri. Nah. Ke bahu bukanya. Sini. Sambung. Ke batis. Tiga kali. Terus. Nah. Nah. Lagi. Ini gunanya maharumi. Lawan lebih membersihkan. Nah. Sambung. 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 Ini kita aneh asli ya lo. Nah. Ini yang ketiga nah. Sambung. Terus. Sambung. Ke batis. Nah. Tiga lo kalau ya. Hanya sebelah kanan. Diringan ke kiri. Cara menyimpurnya dari bagian leher bagian belakang. Ini leher nah. Bagian belakang. Dari sini lah. Kita lihat nah. Nah. Ke bagian belakang kiri. Sambung. Sambung ke tumit. Batis. Nah. Sekali. Bagian belakangnya aja kan. Nah. Dua kali. Kadang lagi ini kapala sudah tadi. Bagian kapala tadi sini. Kapala sudah masuk lagi lah. Jangan lagi kapala. Dari leher belakangnya aja. Nah. Tiga sudah lah. Tiga kali lah sudah. Tiga kali lah. Nah. Beli ke kanan pulang. Nah. Ke hiring akan ke bawah kanan. Gitu pulang. Jumlah pulang sebelah kanan tadi lah. Oke. Bisa kayak itu. Bisa kayak ininya. Lama aja. Ini otomatis. Otomatis bergerak seorang ini tuh. Ini mau atur seorangnya. Kadang ada di atur lagi. Tengah ini bisa aja. Nah. Nah. Sip. Nah. Nah. Sambung kesitu. Nah. Nah. Amunnya anak munnya seorangan lah. Posisi. Ulunnya harus disini. Maka lulun seorangan. Jadi kau langsung. Harus di tengah. Ini ke lulun seorangan. Misalnya. Seorangan aja. Ada di kawan. Nah. Bodong posisi harus disini. Kawah-kawah aja seorangnya. Kawah-kawah aja. Kawah-kawah aja. Nah. Berjalan ke situ. Kawah. Nah. Digosuk-gosuk aja. Kak dosah. Kan sudah digosuk bersih tadi ya lah. Tiga sudah lah. Tiga. Nah. Tiga. Tiga ini dengan menggunakan banyu sabun. Nah. Beri kakan pulang. Lalu. Kita gunakan banyu yang istilahnya muzilah. Ini punya apa nih? Nah. Banyu muzilah. Banyu muzilah ini. Bisa. Bisa langsung. Lawan keran. Supaya lakas. Pakai keran langsung. Gunanya muzilah ini. Memberasihi banyu sabun. Nah. Caranya kepala juga pemulaan. Nah. Begini. Sampai ke bagian bawah tadi. Dia nungguin tadi. Nah. Seikung mahano. Kan aja nah. Sebagai pembilas. Pembilas sabun. Narannya. Iya. Pembilas sabun. Muzilah biasa arahannya ini. Sekali. Nah. Ini sekali. Nah. Atau langsung handa keringkas. Langsung ini. Cuman nih. Jangan terlalu dari saja. Gila. Nah. Anggap sekali. Lagi pulang. Nah. Ini tanyaman lagi kayak ini. Dua kali. Sambil dia nung. Talingannya. Tiga kali. Nah. Kalau muzilah ini. Otomatis tangan atau empat kita. Membersih minyuh sabun tadi. Sudah. Kepala hanyar. Kayak ini pulang. Nah ini. Bagus kini lah. Nah. Pakai imbir juga. Pakai gayung aja gitu. Nah. Subalah kanan. Ini kanan nyelon ya. Nah. Dari gulu. Gulu yang. Bawah dagu. Nah. Dari sini. Nah. Ke bahu dulu bukanya. Enggih. Nah. Sambung situ. Tangan masuk ke dalam. Ada. Jangan masuk. Ada masuk. Langsung aja. Nah. Sekali. Langsung. Di sini lah. Nah. Sambung. Sambil digulak-gulakin. Gawai aja dilihat ya. Sekali. Bila nyapinnya kita. Japin-japinnya liir. Itu yang disimbur. Membur tipe ini boleh. Lagi mengesalan banimu masih ada. Kalau mau anukan padilat. Jangan. Sambil habis akan disitu. Jadi harus disisut. Ada padilatnya tersendiri tuh. Oh dia masih pindah liir. Dia sabun. Nah. Dia lewat sini. Karena habis. Sambung pulang dari situ. Jadi. Tergantung situasinya. Asal awas disini. Bini-bini. Sampung. Makanya mau anak ada berhabisan. Pakai karan tadi. Nah. Tidak ada berhabisan kalau pakai karan. Langsung. Nah. Tiga. Tiga kali adalah. Ada. Bakas sabun di kokonya itu. Nah. Nah. Apina kayak bebuah itu. Tidak apa tuh? Simbur. Simbur lagi tuh. Nah. Simbur gitu lagi. Habis akan disambung aja. Nah. Sebelah sini pulang. Pokoknya dari sini peraturannya. Dari bawah. Bawah ada go lah. Nah. 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 Jadi biasanya kalau sudah sampai tiga kali bulik tuh. Banyu sabun tuh luntur. Amun sekali aja masih liir. Tapi kalau tiga kali luntur. Nah. Masuk situ. Yang kedua sudah lah. Nah. Yang ketiga. Nah. Bersih sudah nih. Ketahuan aja. Jadi jep-jep-jepin. Sudah kasat. Kalau kasat berarti hilang menyusah pun sudah. Nah. Sampai ke ujung sana. Ya lah. Kita hirin akan. Ke kanan berdua dulu. Nah. Sama kayak tadi. Kada ada perbedaan caranya. Dari bawah. Ini apa nih. Lihir ini. Pas perbetasan tumbuh rambut sini. Belakang sini. Sarap onarnya sini. Nah. Bahu. Nah. Bahu begini belakang langsung. Sambung. Situ. Kada ada perbedaan sama caranya. Nah. Cakap manusia nih. Kari hidup. Bagi peler nih. Manusia. Kedinginan. Tergantung ya. Tergantung. Nah. Sini. Yang lawas nih. Itu. Waktu memberi si hit tadi. Bilinya keluar terus yang lawas. Balik. Balik. Selang. Yang para mulan tadi tuh. Itu yang mulan lawas bisa. Kalau yang kayak ini. Setomat aja. Setomat aja. Bagi cepat. Nampai karantadihan. Nah. Terus itu. Tukang sirapnya boleh berdua lah. Dua centok. Boleh banget lah. Berlima kah. Satu. Dua. Dua. Lima. Enggir. Boleh ya. Cuma bacaannya. Ada bacaannya. Nah. Sejarah bacaan. Kena hijab. Nah. Gawian dulu. Ya Allah. Terus itu. Sambil dilihati. Bilinya pinam ada leir. Berarti harus dibanyaki banjur disitu. Supaya hilang leirnya. Nah. Ini yang ketiga. Nah. Sambil dilihati. Ini yang bacaannya. Iya. Bacaannya selawat. Apakah? Ada pengen khusus bacaannya. Ini. Kalau di kiri sendiri. Kalau dari kanan. Mas ke kanan juga. Itu kan. Kalau sendiri ya. Kalau di. Ini. Kayak tadi bang sama. Kayak caranya. Jadi. Kita dari kanan. Kalau di sana. Itu. 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 Sudahlah. Kira-kira dilihati dulu. Kira-kira banjur sabunnya luntur. Ada sudah. Dilihati. Oh. Kalau sudah masih belum luntur. Lagi tambahin banjurnya. Supaya luntur banjur sabunnya. Nah. Masih leirnya aja. Simput pang lagi aja kita. Nah. Langsung. Jaki itu. Bisa. Jaki itu. Ini narannya jalan pintas. Kadusah dari sini. Kadusah. Bersih. Dimana ada. Enggih. Dimana yang ada leirnya. Nah. Sudahlah. Enggih. Maka disebut yang kedua ini. Banyu muzilah narannya. Nah. Belum hasil lagi kewajiban gugur mandi. Belum gugur lagi nih. Nah. Sudah. Nah. Karena sudah beresih. Segala macam. Nah. Hanya terakhir banyu korah narannya. Atau banyu yang menggugurahkan kewajibannya mandi. Banyu korah. Nah. Banyu korah ini. Penting benar. Kholis beresih. Supaya yakin beresih. Ya. Pakai ikan bagus benar. Pakai ikan. Cuma kalau tidak pakai ikan. Nah. Caranya sama. Kayak tadi. Yang kada buli. Buli-buli cuman cuma kayak hilang padilet lah. Nah. Langsung gini lah. Nah. Ini hilang padilet nih. Lain termasuk mandi sembilan narannya. Yang naran mandi sembilan tuh kepala dulu. Bila langsung kayaknya. Sudah kada mandi sembilan lagi. Ya kan. Yang diampuni dulu satu mandi sembilan. Nah. Kepala dulu lah. Bawah-bawahnya. Satu. Lah. Nah. Banyu ini harus kholis. Nah. Dua. Boleh dibuatnya kapal barus sedikit. Boleh. Nah. Kapal barus boleh. Cuma. Cuma. Nah. Tuh. Oke. Nah. Sudah. Boleh sedikit. Terakhir. Nah. Ini sudah lho. Nah. Lalu. Kayak tadi pulang. Sama kayak tadi ada perbedaan. Tiga kali. Nah. Ini karena ini ano. Harus bujur-bujur. Sempurna. Sampai segala macam. Banyunya itu keseluruhnya tadi. Jadi jangan. Ada apa aja Banyu Haran. Nah. Nah dari sini. Terus. Jari-jari batisnya. Akan-akan. Tiga kali adalah. Bisa juga. Supaya. Nah. Lalu sini lagi lah. Tiga. Nah. Satu. Sambung ke sana. Caranya sama kayak tadi juga. Marah kita ulangi ya. Supaya. Tahap. Tengahnya kan ada terkisah dari tadi. Menyikam tangannya. Oh. Tangannya ini bila ini berhunjur. Ini tompat basah. Akhirnya dihunjur sini. Tumpat. Kalau yang kini kan sudah masuk sini tadi. Masuk ini. Masuk aja. Masuk aja gini. Oh ya tadi. Ini di atas tadi kan. Ini tersimbur tangannya nih. Tersimbur tangannya. Berapa dua lah. Nah yang ketiga. Nah tersimbur tangannya lah. Nah. Dikasih itu. Nah. Cuma yang penting diperhatikan. Nah. Sebelum kita yang mengakhiri. Mengakhiri Banyu yang karohan ini. Untuk ikhtiatnya. Nah. Untuk ikhtiatnya. Ambil pulang kain yang merado tadi. Dilihati untuk ikhtiat. Apalagi kita. Mencium dingur-dingur. Berarti kan lebih ikhtiat lagi. Ternyata. Keluar ada sesuatu. Itu belum lagi nih. Yang tuntung sudah menghilangkan minyuh sabun. Kan minyuh sabun. Sudah. Banyu bersih minyuh sabun. Sudah. Nah sebelum hadap yang. Yang terakhir yang membersihnya tadi. Nah. Lihat pulang. Perisap lagi. Bawahnya tadi. Caranya kayak tadi. Yang kayak itu. Banyu sabun. Banyu. Peluntur banyu sabun. Lawan banyu yang terakhir. Sebelum banyu terakhir tuh. Lihat dulu nih tuh. Oh. Sekarangnya kuning ada. Misalnya lah. Bisa gitu. Nah. Karena ada yang kuning. Dilatih bau-bau-bau-bau-bau-bau. Nah. Ulangnya mandi. Bukan diulangi. Kita urusakan ke mandi. Lima. Mandi lima. Mandi lima. Jadi. Gagal dulu mandi ke orang ini. Banyu sabun pulang. Ulang. Tiga kali kayak tadi. Ini kalau disiapkan. Lihat. Dijelaskannya dulu. Jadi banyu sabun pulang. Karena perasa kita. Tetap pulit-pulit. Baunya nih. Misalnya kan. Nah. Ulangnya kayak tadi banyu sabun. Kayak asal tadi. Banyu sabun. Tung-tung kayak tadi. Ini tiga. 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 Balik. Tiga. 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 Banyu sabun. Nah. Banyu itu. Hanyar banyu menghilangkan banyu sabun pulang. Sekali pang banyu menghilangkan banyu sabun yang nguzilah tadi. Nah. Yang kuning kecil juga. Dibarasi dulu itu tadi. Enggak. Sambil dibarasi. Sambil dibarasi itu sambil banyu sabun ini. Iya. Mulai. Mulai. Enggak. Nah. Ini kan banyu sabun sudah. Dibarasi sudah. Nah. Hanyar banyu yang membersih banyu sabun. Jelas lah. Iya. Jadi waktu banyu banyu sabun itu sambil. Sambil di. Anu. Ini tuh. Nah. Hanyar banyu. Tapi sebelum ini. Anu. Dia yakin-yakin dulu. Sambil disiram. Pulang-pulang. Pulang. Diculit lagi boleh. Apanya. Boleh. Jain. Nah. Dari pulang. Nah. Ada lagi. Ada lagi. Hilang. Bersih. Sudah. Nah. Asalnya mandi tiga. Kan tiga macam itu. Jadi lima. Berubah. Sabun pulang. Nah. Imbah tuntung banyu sabun. Banyu. Hilangkan. Banyu muzilah pulang. Hanyar banyu yang karah pulang. Kayak tadi. Caranya kalau cara menyiramnya sama. Terus diulang-ulang. Kalau Yuhan mulai ulang. Biar ini. Caranya sama kayak tadi. Cuma. Cuma nanti ini. Sekali aja. Terakhir aja. Terakhir nih. Terakhir. Bila sudah yakin. Tidak ada apa-apa lagi. Oh. Sekalinya. Sebelum kita ke karahi. Atau karahi juga. Selainnya. Dengur-dengur. Pulang-pulang. Nah. Nah itu. Bolehkah banyu sabun pulang. Banyu sabun. Banyu muzilah pulang. Menghilangkan tadi pulang. Caranya kayak tadi juga. Hanyar karahi. Nah. Dihitung dulu. Karahinya tuh bisa. Dua kali bulik bisa. Tiga kali bulik bisa. Kalau kita kada yakin liput. Nah lah. Arti karahan ini kan. Ini kan sudah. Sabun sudah. Banyu muzilah bunyu sabun sudah. Tinggal yang karah. Yang karah yang terakhir. Nah. Ulu berasihi. Satu. Dua. Tiga. Satu. Eh disinilah. Satu. Dua. Tiga. Satu. Dua. Tiga. Hiring akan. Tiga kali. Tiga kali. Itu mandi sembilan darannya. Cara kayak itu. Cara mandi sembilan darannya. Lain yang kalau mandi tiga. Mandi tujuh itu. Itu banyunya macamnya. Mandi sembilan. Itu yang penting benar. Supaya maaf. Itu hanya paling. Itu tiga. Paling tiga. Banyu yang murni nih. Nah. Tapi kita asal kada yakin liput. Ulangi pulang. Tak ada. Banyu karahi aja. Banyu karahi. Banyu karahi aja ulangi pulang. Nah. Nah. Sampai berapa kali. Sampai hitungan ganjil. Kalau ini nih. Kalau ini nih. Misalnya. Kalau kita mau ulangin yang ke delapan. Nah. Satu. Tentung. Dua. Tiga. Tuh. Dua. Tiga. Satu. Dua. Tiga. Paling satu. Dua. Tiga. Miring. Satu. Dua. Tiga. Jadi dihitung satu. Dihitung satu proses. Nah. Tapi satu proses itu yang ke delapan. Kan belum ganjil. Nah. Ulangi lagi sampai ganjil. Jadi sembilan. Jadi satu kali proses pulang. Tapi dengan banyu yang karahi aja. Nah. Nah. Yang terakhir ini. Bagus buat ti. Anu banyu kapur barus. Kapur barus buat ti. Terakhir. Terakhir. Terakhir yang kita meludin kan. Jelas lah. Pokoknya hitungan terakhir itu harus ganjil. Normalnya. Tiga. Itu normal. Tiga macam kali proses. Tiga kali proses. Lah. Ternyata masih igat segala macam. Yang lima proses. Masih igat. Yang tujuh proses. Masih igat. Yang sembilan proses. Biasanya sudah bersih itu. Sembilan itu. Kadang lagi. Nah. Kalau yang masih. Kalau harus ya. Caranya sama yang tadi. Nah. Jelas lah nih. Ada pertanyaan dulu sebelum diteruskan. Ini sambil dijapai-japai tangannya. Dikujurakan boleh. Kayak ini boleh. Jadi. Jadi tangannya nih. Sebenarnya. Ini boleh kelihatan. Ini boleh kelihatan. Yang kadang boleh kelihatan tuh. Kutuh longor nih tuh. Nah. Pusat lawan itu juga kelihatan. Ini boleh kelihatan. Tadi asal ngeri. Nah. Tukok pingin. Anggap nih lelakian lah. Tapi kalau begini. Lelakian memang harus tetap ditutup nih nih. Kalau beginian. Kalau nyala lelakian buka aja. Yang penting pusat yang kelihatan. Lintut yang kelihatan. Jadi tangannya nih kalau di anak. Di basuh-basuh kalau tangannya. Kadangnya tuh empat dia langsung. Atau tangannya sendiri kalau anak meyakinakan. Bisa aja. Jadi kayak inilah. Misalnya dia turun lah. Nah. Basuh. Lah. Dari lah. Bahu dulu. Oh ini. Nah. Nah sini. Bagian bawah leher yang sini. Nah. Nah. Bahu. Ke bahu bukanya. Nah. Ini. Kau aja sambil. Nah. Nah. Boleh ke sini pulang. Nah. Nah. Jadi kan ke tangan sudah lah. Kalau tangannya sudah kayak ini langsung. Nah. Langsung. Nah. Tumpet jelanya lah. Nah. Katiak-katiaknya nih. Kau adian juga gitu. Nah. Makanya seikung itu ada yang menyiram. Seikung ada yang model kayak mana apa akan terasap. Sama waktu kita yang pemulaan sebelum proses ritual yang asli ini. Waktu beberapa sih itu. Seikung menyiram. Seikung menyabuni. Jadi lakas. Nah. Kalau yang bukan pemandian kan paham. Sudahnya lakas. Lakas. Kita ini mati lambat ini. Sambil pemandiran ambil. Lambat tuntung. Nah. Jelas leneh. Nah. Jadi. Ini kesimpulannya. Harus ganjil. Tiga. Tiga tuh apa-apa aja. Banyu sabun. Satu proses. Jadi harus tiga proses. Banyu sabun. Banyu meluntur banyu sabun. Proses kedua nih. Proses ketiga. Banyu yang menggurangkan kewajibannya sebagai mandi mayet. Yang halis. Yang harus bujur-bujur. Jangan tercampur apa-apa. Supaya yakin. Kedetiknya apa-apa. Langsung kerennya. Nah. Gitu. Cuma cara mandinya. Harus cara mandi yang tikin. Kapala dulu. Kanan dulu. Itu disebut mandi sembilan. Nah. Oh. Ternyata. Setelah. Setelah. Yang hanya. Hanya menuju ke. Banyu halis tadi. Dilihati. Oh ada. Bapak-bapak segala macam. Nah. Basah ke sabun. Bukan hanya pulang. Sambil dibersih. Banyu sabun tuh. Kayak itu. Jangan. Sudah yakin bersih segala macam. Hanya banyu penuntur. Banyu sabun pulang. Nah. Hanya ke arah tadi. Tapi dihitung. Kalau sudah ke arah tadi. Berapa jumlahnya? Oh. Enam. Nah. Banyu pulang. Ke arahnya pulang. Sekaris. Seperti tujuh. Jelas lah. Jadi kita ingatkan hitungan tuh. Oh. Oh. Delapan. Berarti lagi pulang. Yang dibuliki tuh ke arahnya aja. Banyu yang halis aja dibuliki. Jadi bisa dalam satu mandi itu. Banyu halis itu tiga kali bulik bisa. Tiga kali proses tuh nah. Menggunakan banyu halis tuh. Dalam rangka mencari. Ganjil. Nah. Itu tujuannya. Dalam rangka mencari ganjil. Nah. Cuma kalaunya. Tiga kali banyu karah. Banyu murni. Itu gugur ke wajiban tuh yang kali pertama. Sudah gugur ke wajiban. Nah. Yang kedua ketiga nih tuh. Menggenjili aja. Ngaranya menyunati gitu nah. Jelas lah. Nah. Cuma yang bilainya. Tiga kali karah nih tuh. Yang terakhir nih. Karena banyu. Apa tuh. Kabur barus. Kalau sudah kapur barus. Itu jangan digosok lagi. Siram-siram aja. Terus sambil digosok. Karena mau digosok. Hilang ewannya kapur barusnya. Kan gunanya supaya mereka diawak. Kapur barus tuh. Jelas lah. Ada pertanyaan. Langsung bersih aja. Bahkan kayak inilah. Apabila misalnya. Ini sudah bersih loh kok. Anggap anggap. Anggap 19 kali proses sudah. Kalau luar pulang. Jangan dimandi lagi. Apalagi duduk. Kedusah. Intunya jadi beresihi. Yang itunya. Jadi yang poin tertentunya langsung ke. Poinnya langsung. Dibersihi. Mandinya kadusah diulangi. Udunya kadusah diulangi. Itu aja jadi beresihi. Jadi bilinya keluar taruh. Sedangkan mandi sudah tuntung. Lah. Mandi lima sudah. Ya kalau. Atau kita mandi tujuh sudah. Tujuh proses sudah misalnya. Atau sembilan proses sudah. Asalkan ada apa-apa aja. Siapa-siapa-siapa. Ada apa-apa? Nah. Jadi. Bila sudah mandinya tuntung. Bersihnya tuntung. Ternyata masih keluar. Jangan diulang mandi. Lah. Kecuali aja. Najis itu kemana-mana. Tambuh-ambur. Nah. Itu paksa. Sekali aja. Benyu sabun pulang kembalinya kita. Sekali. Menghilangkan. Misal. Ya kalau. Tapi masih di situ aja. Kedusah. Gitu. Bersih. Jangan nih. Jangan nih. Waduhi. Apabila. Masih. Posisinya masih di sini. Nah. Sekarang. Maksudnya kita angkat. Koleh ke sana. Posisinya sudah di sana. Di sini. Bersih sudah lah. Posisinya sudah di sana. Maksudnya di. Kardan kita ma'anu. Kalau luar pulang. Nah itu aja di bersih pulang. Kalau bisa ditapali. Bersih. Nah. Bersih. Karena bilainya. Paragjuhur kah? Saat aja setengah aja. Saat aja ya. Karena Imbahni itu. Paragjuhur. Paragjuhur. Tentang setelah. Kita angkat ya. Nah. Jadi tarik. Bagi mit. Nah. Nah. Cara menariknya lah. Wih. Cara menariknya ke atas. Karena. Ini penting nih. Ini. Nah gitu nah. Ini cara di penting mana nih. Cara. Cara orang berhari. Kalau udah boleh dari bawah. Masalah buli-buli Jepang. Cuma ada. Ada petuahnya gitu nah. Nah. Angkat aja ini. Angkat aja. Kata ya. Lalu soalnya lah. Gila. Tariknya nilai. Nah. Oh sebelum nih nih. Dian doki tadi belum nih. Dian doki dulu. Hanyar nih nih. Nekadengi dulu. Nekadengi dulu. Nekadengi yang basah. Nah. Jadi andok. Dian doku dulu dua buting. Kandoknya tiga buting gak dulu? yang doke langsung dikapan ayo kita kira-kira kepala di tali itu pas pinggang jangan dibuka dulu ini kira-kira pinggang jadi mulaannya ini setelahnya sampai majed ke sini ini bagi mit sambil membuka ini sampai lah anunya nah itu nah jarat ini bagi mit ada apa-apa ada apa-apa jarat sudah lah jarat mati ada apa ini ada masalah ini nah ini bagi mit ini kan ini jangan di lepas dulu nih kalau nyapain ini benian takat-takai ini jangan biar itu lalu ini menggunakan kapas masing-masing ada yang kayak ini nah nah yun tohut bisa atau keduanya langsung bisa yang patah-patahannya bisa salam baran bisa jual langsung nah salam baran bisa di higa sini bisa tapi itu sudah nih nah tangannya di yang ini lawan jari-jarinya nih kan ada jari-jari nah kayak ini nah nah langsungnya kedua belahnya langsung kayak itu nah di jari-jarinya nih itu disini-sini punya setiap ada patahan patahan ini nah itu sedangkan ini karena di muha muha ini terdur-dijak kayaknya paling terakhir kalau ada kalau dia mencium apakah gitu kayaknya dulu sudah nah di talingan itu bisa yang cendana juga kajal di talingan bisa nah atau sebelahnya di hidung bisa juga kajal berdahulu jadi dua lapis lawan ini bisa juga atau gak usah lagi karena sudah ada penjagaan muha bisa juga lah palingnya sini-sini nah kalau nya yang luas ini kainnya dulu bedudi bedudi dulu yang halus-halus tadi nih di hidungnya bisa lebih sepuluh ini ini kan ini lipatan sini bukalah lipatan bisa juga tapi ini sudah pakai ini bisa lipatan tangannya kan disini disini dua ulang di hidung di hidung bisa sepuluh 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 ya lah habis nah ini punya ada lipatan-lipatan jelas lah nah ini dirajah dahinya dadanya nah bisa cuma seberajah tujuh gurubari pas sambil hendak hendak menukup ini kenapa nih hendak mengapan itu kalau didahit bismillahirrahmanirrahim pakai tulunjuk aduh sayang padan ini pakai tangan ngajinah bismillahirrahmanirrahim didahit kalau didahit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pakai jari tulunjuk kalau kita adanya macam-macam ada pakai yang dibutuh ada jimat kita bersiap dulu minta alungan tuan guru ada itu ada bantunya caranya kalau gak akan kalau kita bisa rambut tuan guru bahari yang ulang besar misalnya hendak di mata sebelum itu sebelum ini kapan bisa kayak itu jelasin lah ini terakhir ini jaga ke muha lalu kita oh ini apa tuh gamisnya gamisnya dulu nah pas gamis nah sambil apalagi bebiniannya kayak itu jangan bedoh lupa takai belum gamisnya siap nah sebenarnya ini panjang sampai kesini tapi kalau bini-bini ada papan tapi pulang jagarnya kalau bini-bini lah tapi pulang jagarnya kalau bini-bini nah ada pulang tapi nya kalau bini-bini kalau bini-bini kalau laki-laki ini panjang kesini sampai kesini sebenarnya panjangnya gamisnya kita tadi kan kekurangan kain nah sudah ini ada tanyakan dulu sebelum kita bungkus yang apa-apa yang ada di masalah ini apa ada di takunan dimuntung 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 gak sekiranya jangan yang takipa itu kan ada peculan jawat jawatnya biar jari-jari mati yang di pacul lagi yang di pacul yang tali yang terakhir yang tali lima ini ada peculan lagi ada tanyakan lagi nah surban langsung pasangnya langsung pakai surban contoh surban tadi nah contohnya aja bisa kayak ini caranya nah harus melampas kayak ini aja surban anak melirat yang itu kebisa ini aja kalau kerudung bang kayak kerudung binian paham kayak kerudung benar gitu nah makinnya libar bagus kasniakan sedikit makin libar kerudung jadi ada kerudung baju kurung tapi sebelum yang memulun kain ini kalau lelakian gamis gamis cuma panjang sampai ke situ lawan surban nah atau kopiah jangangnya tadi mana kopiah jangangnya nah bisa yang gamis ini gamis ini gamis gamis jadi gamis yang panjang ini hitung 1 surban surban hitung 1 2 sudah 3 lapis di bawah 5 baginda lekian sunat gitu pohon ini atas bawah tadi kan di bawah panjang pohon jawat tadi dihitung jawat itu fungsinya mari kita akan jendana yang campur kapas tadi di kemaluan itu saja itu fungsinya mari kita kan itu saja saat ini kita jawat langsung fungsinya kapas lah anu jendana tapal luang utuh lungor dan tapal luang situ tapi kan ngali kita menapal kalau luang jawat jatat anu gitu nah kita simpun jadi selesai ini bisa salah ada takun ada lah nah hanya jadi mulai bawah sini sama kita betapih caranya kiri dulu hanya kanan menutupinya kiri kanan ini mana kanannya mana kirinya ini kiri kanan berarti kiri dulu kiri dulu cuma kalau nyanyi cagar ditukup tetap 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 nah nah sudah lagi pulang nah itu kanan bagian atas nah sudah lah nah hanyar hanyar kita masih kehadapan juga kepanjangan batis sidin nih nah 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 Indonesia nah hanyar di jarat nah disini pak mulai jaratnya ada 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 boleh 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 yang karena orangnya banyak langsung BIMB menjarat boleh juga cuma yang bagus yang dapat di sini dulu nah jarat memang pas bener nih biar jelas kalau pinjar pengen kita kita ini waktunya nih nah ini jertali sepatu lah kanan kiri berarti sebelah sini mana sisi ini ada sini ada kanan kanan sini lah berarti sebelah sini jaratannya ya itu jertannya sebabkan di hiring di hiring di hiring kanan panjang di sisi pulang panjang dibongkar sedikit talinya makanya disini simpulan jerninya nah jertanya simpulannya sini simpul tali sepatu aja semua handak ini harusnya dilebih lah ini karena kita dur sipil aja nah yang mana kalau warganya handak mencium ayo dulu nah nah kalaunya saya boleh menutup silahkan mencium dulu kalaunya ini orang soleh wali Allah mencium itu sunat sunat tukumnya didahi di pipi boleh cuma didahi panggil sunat tukumnya kalaunya itu keluarga kita kada sunat cuma mubah boleh arti boleh itu dicium boleh kada dicium boleh tapi kalaunya orang soleh sunat ya boleh boleh ada dilarang arti boleh itu kan cium ayo lah kautan seorang amun sudah amun sudah hanyar nih nah nah ini sedikit dibuka sedikit jadi bukanya ada banyak juga bisa jadi bungkas kawalnya ada juga guru orang yang hanya datang ada soal kium tapi sudah ditutup tadi nih kapas kium kening yang sudah anggap anggap keningnya lah nah kium aja kium aja nah kini kini jangan buka lagi nah kayak ini kini sekalinya nah aja basah disini ada keluar sesuatu bawa pulang misalnya nah biar kan sudah langsung ada apa lagi nah makanya tadi kan ada plastik tadi plastik tadi supaya merimbas keluar plastik tadi caranya ini plastiknya dia dibawahnya jawat dibawahnya kalau nyamantan alepio bacaannya kita baca salawat hadiahkan ke sidin baca patiah itu aja hadiah ke sidin Allah itu mendoakan aja boleh boleh jangan bapak boleh nah sudah lalu dijarat sudah lalu jadi kita melihat situasi mayatnya kalau mayat jagar yang keluar sesuatu terus plastik sudah sedia kebakas kecelakaan plastik jadi kain dulu kain hanya plastik libar juga hanya pulang sarong atau gamis tadi hanya jawat tadi nah ini kita sembahyang adalah caranya cara sembahyang nah ini tadi mbak laki-laki nah anggap laki-laki laki-laki kapalanya sebelah kiri imam nah ini laki-laki sedangkan imamnya berdirinya di para kapal laki-laki para kapalanya imamnya ini ada piannya di belakang imam nah ini batis ini kapalak ada laki-laki imamnya di sekitar para kapalak para tangan kepala para muntung nah posisinya nah usahakan tiga sap tiga baris nah jangan sampai sesap atau dua sap kalaunya orangnya bertiga aja 1,2,3 lah tapi kalaunya orangnya bertiga aja lawan imamnya imamnya dihitung sesap imamnya sesap 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 nah cuma ke kanan sedikit sebelah kanan imam ini imam lah ini bertiga orangnya lah imam nah sini mamom mamom belakang sini pulang nah jadi tiga baris sehariannya jangan berbaris dua jadi dua baris sejak lah apa mampat tiga sap biar nabi diampuni dosa-dusanya mampat tiga jelas nah kalaunya bini-bini bang nah paling kapalanya sebelah sini nah posisi imam pas di tangah-tangah para para ucilnya di punggongnya di punggongnya mana punggongnya ini mamom tetap ya biasa ini yang parak yang parak kemaluannya disitu karena perempuan ini biasanya yang mulai memangsi itu kemaluannya bahasa ekstrim itu penggetalan jadi disitu posisinya kenapa disitu posisi karena mudah-mudahan yang ini diampuni Tuhan yang penggetalan tadi jelas-jelas caranya lalu kayak biasa kayak biasa yang petak kepalanya pukul rata sebelah kanan juga cuman melanggar podulate ada podulate disitu ada podulate namun kita langgar ada juga tetap sah sembahyangnya ini mayat disini kita di ujung sana menyembahkan sah sah aja saya masih dimasih sikit sah aja karena masih harus baparak cuma baparak ini kan abdolnya yang menyorangannya sini nah jelas abdolnya tadi itu sebelah kanan kalau bibinian nah sedangkan imamnya pasti di tengah-tengah para kemaluannya kalau sembiangnya lakian kapalanya sebelah sini adut imamnya para kapala para kapala lakian sedangkan imamnya tadi lakiannya sudah orangnya imamnya lakian nah imbah nintuh tuntung sambah yang tadi sudah takbir nah tuntung nintuh nah sunat membaca yang orang ini orang baik 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 bahasa kitanya bahasa harap yang khair 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 ishadu ishadu li'an apa li'an nah hajjal ma'id khair min ahlil khair nah saksikan jadi jangan sih kong inggi besar orang baik maksudnya oi oi anak diangkat hanya baca patihah tapi sebelum diangkat tadi berdoa tadi ada duanya itu penyembayangan hafal juga menggitak ada hafal panggih dua kita jangan nyaring bersupan ya Allah jadi menyembayangkan jadi abdel anak sebenarnya bagus ya berdua dulu kita hafal bacaan bacaan yang bacaan sudah kita ada di kitab 10 kali boleh asal kita menggabung itu jangan memperlambat penguburan anak 10 kali berapa kali boleh asal jangan memperlambat boleh 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 karena sembahyang kipayah ini kan doa anak 20-20 kali hukumnya doa ada yang termasuk maktubat lain jelas lah apalagi apanya imbayakan caranya pada lakian kepalanya pada lakian sejajar cuman lakian disini lakian adanya ada lahum itu ada kita dikitabnya pelajaran kita yang kitab yang parokone malam senin baca kitabnya ada bisa ingat pelajar ini dimotalahin itu ada sudah kita ini mempraktikakan teorinya sudah yang dua yang tiga kayak apa niat jadi kalau nya tiga atau lebih ada bacanya disitu boleh ya boleh jadi kade ingat baudo boleh bahkan tapi ini doa pengelah sengaja kade baudo boleh sebenarnya sengaja cuman ini yang mau tamatnya tetap disuruh baudo kade baudo darurat aja itu jelas saya lah ada pertanyaan yang ini yang paling penting yang paling penting yang makmum ini tiga paling penting bener biar orangnya bertiga belir kebelakang tiga ini kan ulun imam nah satu nah ini ini satu ini 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 kalau nyebe empat orangnya ini sebelah kanan ulun itu sebelah kiri pian ada di belakang nah kalau nye empat ikung manusianya itu nah caranya kalau nyebe kalau nyebe lima kalau nyebe berdua ada berdua sini satu masuk belakang lagi ini berlima orangnya lo imam nah nah sesab dua sab tiga sab jadi imam dihitung sesab yang yang kata paham ini sejujur sebaris saja itu ada dapat pahala yang tiga ini yang kritis manusia ada banyak yang memihangkan kalau yang banyak manusia itu perlu diatur kayak di Nur islam kalau ada perlu diatur orangnya sudah yang puluhan sab jelas sudah ada pertanyaan kita ini masalah yang baca-baca itu sudah ada teorinya sudah bisa dijelas untuk dikubur malam Senin malam dimana malam ini ada bacaan-bacaan yang segan dikubur apa yang maulah yang bulung kayak bumbum hal-halus nah timbal kesitu kan malam ini di Amakok cara-caranya itu sambung itu ginalah ini salah sambet kemana ini maman kan ini rapit kebunnya terima kasih alhamdulillah sudah kan ini alhamdulillah nyamannya terima kasih santri 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 terima kasih Terima kasih.